Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan, Senin 25 Oktober 2021, pasien terkonfirmasi sembuh mengalami penambahan. Dari data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Tarakan mencatat, pasien sembuh sebanyak 17 orang dan bertambah 4 kasus konfirmasi positif dan tidak ada penambahan pasien meninggal dunia pada hari ini. Perkembangan kasus COVID-19 di Kota Tarakan, khususnya pasien terkonfirmasi sembuh terus bertambah. Tercatat melalui Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, Senin 25 Oktober 2021 bertambah 17 pasien dikonfirmasi sembuh, sehingga total 12.681 orang terkonfirmasi sembuh. Hari ini tidak ada penambahan pasien terkonfirmasi meninggal, sehingga secara kumulatif total 350 orang meninggal dunia dan probable yang meninggal dunia 11 orang. Sedangkan tercatat kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 12 orang dan kontak erat yang dipantau sebanyak 132 orang. Sementara itu, pasien yang terkonfirmasi positif bertambah 4 orang, sehingga sampai dengan hari ini total pasien terkonfirmasi positif sebanyak 13.162 orang. Tim Satuan Penanganan COVID-19 Kota Tarakan, menghimbau agar masyarakat selalu menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah, agar penyebaran virus COVID-19 tidak terus meningkat. Tim Liputan, Ekuator TV Tim Liputan , Ekuator TV Tim Liputan , Ekuator TV Tim Lipan , Ecommerce